Pemirsa masyarakat Aceh Utara dihebohkan dengan seorang warga yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Pengakuan tersebut dilakukan pelaku melalui pengeras suara di Masjid Al-Khalifah Ibrahim Matangkuli, tersangka nyaris dihakimi masa. Tengku Yusuf Mahmud, Imam Masjid Al-Khalifah mengatakan, aksi pelaku sangat meresahkan masyarakat. Pelaku tiba-tiba masuk ke masjid dan memberikan tausiah melalui pengeras suara. Dalam aksinya, pelaku menyebut dirinya Imam Mahdi, anak Rasulullah Muhammad SAW, dan menyampaikan pesan-pesan dari Rasulullah. Pada malam tersebut, yaitu malam kemis, kami di masjid ada pekerjaan rutin yaitu baca Yasin Badilat bersama Abun Nipuni. Dan jamaahnya cukup ramai. Sehingga kita tidak bisa mengklarifikasi dan mengindifikasi siapa mereka-mereka itu semua. Mungkin di antara jamaah itu ada si pelaku itu sendiri dan kita tidak bisa mendeteksi sebenarnya siapa dia yang sebenarnya. Dan setelah kejadian baca Yasin Badilat, sekitar lebih kurang jam 21 lebih, kami sudah kembali ke tempat. Tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Ini sebenarnya di luar kemampuan kami dan di luar sepengetahuan kami. Puluhan masa langsung mengamankan pelaku dan menyerahkan kepada petugas. Pelaku nyaris dihakimi masa yang kesal atas aksinya. Dalam pengakuannya kepada petugas pelaku mengaku kilaf dan meminta maaf kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulak tema Mbak Uyung Rondung Bandung, Kusulji Mbak Uyung Matangkuli. Jangan lupa sampaikan menurut Mbak Uyung Matangkuli dan Hana. Dulkasalah karena kehalun kebetul gaduhan. Dan kau mengganggu kejamanan burung Rondung Bandung. Pelaku sebelumnya merupakan seorang santri dan mulai menunjukkan gelagat aneh sejak pulang dari menuntut ilmu agama di wilayah Lamteba, Aceh Besar. Pelaku sering berbicara tidak jelas terkait dengan perihau agama. Petugas kepolisian akan memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Pelaku akhirnya diserahkan kepada keluarga untuk dibawa berobat. Dari Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, I News melaporkan.